Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 24 Adu Kesaktian. Oleh karena engkau dapat mengingat pelajaran dualisan dari ilmu sakti yang jarang terdapat dalam dunia persilatan, maka engkau mampu menggunakan beberapa ilmu kepandayan yang aneh, kata Chong Tu, tetapi bahwa engkau pun telah memiliki ilmu tenaga dalam yang begitu hebat, benar-benar membuat aku tak mengerti. Karena ilmu tenaga dalam itu, betapapun hebat bakat seseorang, tetapi pun harus memakan waktu yang tertentu. Menilik umurmu, apa yang telah engkau miliki saat ini benar-benar melampaui usiamu. Dan kemajuan yang engkau peroleh benar-benar sukar dipercaya Han Ping agak kerutkan alis, ujarnya, Chong Lo Chiampu benar-benar luas pengalaman. Aku memang telah beruntung memperoleh rejeki yang luar biasa, hanya saja, hanya saja, sudahlah, tak perlu engkau bilang, tukas Chong Tu, kalau mendapat rejeki yang luar biasa, memang tak leluasa memberitahukan orang. Cukup kalau ku ketahui bahwa tenaga dalam yang engkau peroleh itu bukanlah hasil keyakinanmu sendiri, Han Ping mengaturkan terima kasih. Tiba-tiba Chong Tu tertawa hambar, sudah berpuluh tahun pengemis tua berkelana di dunia persilatan dan malang melintang di daerah Kang Lam dan Kang Pak. Bahkan apa yang menamakan diri sebagai Kiong, Jikoh, Sempoh itu, juga tak ku pandang mata. Tetapi sungguh tak kira dalam beberapa hulan terakhir ini, keangkuhanku telah goncang, Han Ping menghela nafas, karena setiap orang tak sama rejekinya maka hasil yang diperolehnya pun berbeda. Berkat budi kebaikan dari seorang Lo Chiam Pua maka aku memperoleh hasil seperti hari ini. Tetapi Lo Chiam Pua itu sudah meninggal dunia sehingga aku tak sempat lagi membalas budinya, terkenang akan budi kebaikan Hui Gong Tai Su yang telah mengajarkan ilmu pelajaran sakti dan menyalurkan tenaga murni, hati Han Ping terseduh dan matanya berlinang-linang. Chong Tu menghela nafas, Ihtian Heng mempunyai permusuhan apa dengan engkau membunuh ayah menghina ibu, tak dapat hidup di bawah satu kolong langit. Membinasakan guru melenyapkan adik, bagai lautan darah dalamnya sahut Han Ping. Chong Tu merenung sejenak lalu berkata, walaupun engkau memiliki ilmu kepandayan sakti, tetapi mungkin belum dapat mencapai kesempurnaan untuk membunuh Ihtian Heng. Selalu berilmu tinggi, orang itu memang luar biasa licinnya. Di mata umum dia pura-pura berbuat kebaikan tetapi diam-diam dia telah membentuk komplotan. Berapa banyak anak buahnya, mungkin tiada orang yang mengetahui jelas, pengemis tua itu menengadahkan kepala dan menghela nafas panjang, Ujarnya pula, orang pada umumnya hanya tahu bahwa dia berilmu sakti. Tetapi sampai di mana kesaktiannya, tiada seorang pun yang tahu. Dalam dunia persilatan dewasa ini, kecuali pengemis tua ini, tiada seorang pun yang pernah bertempur dengannya. Tetapi baru tiga jurus saja, pengemis tua sudah tahu kalau tak mampu melawannya. Kalau begitu, ilmu kepandayan Ihtian Heng itu benar-benar tiada dapat diukur tingginya tukas Haunting. Jika menurut peraturan biasa, sepuluh tahun lagi mungkin engkau baru dapat mengalahkannya aku ingin lekas dua membalas dendam. Setiap hari hatiku seperti ditusuki jarum. Jika menunggu sepuluh tahun, mana aku sabar menunggunya Chong Tu tertawa, pengemis tua ini memang sudah usang. Mungkin dalam hidup sekarang ini aku tak mempunyai kesempatan untuk memenangkan dia. Apabila rejekin besar sekali, kemungkinan tak perlu makan waktu begitu lama Hong Ping memandang Chong Tu dengan pandangan kecewa lalu menundukkan kepala. Tetapi dewasa ini kedok muka Ihtian Heng yang berpura-pura melakukan kebaikan itu sudah terbuka. Setiap partai persilatan golongan putih sudah memusuhinya. Tentu banyak membantu meringankan bebanmu hendak membalas sakit hati, aku hendak menangkap hidup dua hangsat itu untuk ku sembahyangkan di makam ayah dan guru barulah hatiku puas, Chong Tu terkesiap, ujarnya, kalau terbunuh mati, mungkin ada harapan. Tetapi untuk menawannya hidup dua sukar sekali. Sekalipun dalam ilmu kepandayan engkau dapat mengalahkannya tapi dia tentu lebih hunggul dalam tipu muslihat. Dia seorang manusia yang julik, licin dan ganas. Masakan dia tak tahu kalau akan ditangkap hidup-hidup, tiba-tiba Hong Ping menitikan air mata, menilik ucapan Locian Pua, dalam hidup yang sekarang ini, aku tentu tiada mempunyai harapan untuk membalas sakit hati Chong Tu kerutkan alis, sudahlah, jangan menangis. Asal melihat air mata, pengemis tua tentu kehilangan faham, Hong Ping membesut air mata lalu mengangkat muka dan bersuit panjang. Dengan gagah perkasa ia tertawa nyaring, bagi seorang jantan, air mata itu laksana emas mahalnya. Mengapa aku sembarangan menjatuhkan air mata? Sekalipun tubuh ikhtian heng itu terbuat dari besi dari baja, tetap akan ku hancur leburkan dan ku sembahyangkan di muka makam ayah dan suhu ha, 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 Chong Tu tertawa tergelak, bagus-bagus. Dengan pernyataanmu yang gagah perkasa itu, engkau sudah berhasil menyelesaikan cita ciyamu untuk menempuri ikhtian heng tiba-tiba Chong Tu bertaling. Ah, pada jarak setombak dari tempatnya, tampak berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi besar. Dia adalah Hong Kuan Tiong dengan dikawal empat orang jago silat baju hitam. Oleh karena sedang bertukar pembicaraan yang asyik, Hong Ping dan Chong Tu sampai tak mendengar kedatangan Hong Kuan Tiong. Setelah menghentikan tertawanya, pengemis sakti segera menegur Hong Kuan Tiong, Bukankah engkau hendak mencari pengemis tua ini benar? Ada sebuah hal yang sengaja hendak ku tanyakan sahutong Kuan Tiong. Ah, tak usah sungkan. Silahkan bertanya sahutong Tu. Jika tiada hal yang penting lagi, ku harap kalian berdua segera tinggalkan tempat ini seru Hong Kuan Tiong. Apakah engkau hendak mengusir pengemis tua aku memohon dengan baik-baik, sahutong Kuan Tiong. Baik sahutong Tu, kami segera pergi habis berkata pengemis tua itu berpaling ke arah Hong Ping dan mengajak pemuda itu pergi. Hong Ping hendak bicara tetapi tak jadi. Terpaksa ia mengikuti di belakang Chong Tu. Berjalan tahun 1950-an tombak jauhnya, tiba-tiba mereka mendengar derap langkah orang dari arah belakang. Hong Ping berpaling dan melihat Tong Kuan Tiong tergopoh-gopoh menyusulnya. Tetapi keempat pengawalnya masih tegak berdiri di tempat semula. Chong Lociampu seru Ong Kuan Tiong. Chong Tu berpaling dan hentikan langkah. Ong Kuan Tiong memberi hormat dan berkata dengan serius, aku masih ada sebuah permohonan lain, entah apakah saudara Ji dapat meluluskan atau tidak. Hong Ping tertegun, Sahutnya, hal ini, harap mengatakan lebih dulu agar dapat ku pertimbangkan baru memberi keputusan, sukar atau mudah tergantung pada pertimbangan saudara sendiri. Hong Ping kerutkan alis tiada menyaut. Chong Tu tertawa dingin, saudara Ong tak perlu banyak omongan. Lekas katakan saja berkata Ong Kuan Tiong dengan nada tertahan, ku minta saudara Ji ini, supaya jangan bertemu muka dengan sumo aiku lagi, karena merasa ucapannya itu tidak ngalar, maka setelah mengucap, Ong Kuan Tiong lalu menghela nafas panjang. Memang sulit untuk ku katakan alasannya, kata Ong Kuan Tiong pula, apalagi soal itu pun tak merugikan saudara Ji. Apalagi saudara Ji suka meluluskan, ah, sungguh aku merasa berterima kasih tak terhingga, Hong Ping tersenyum, ku kira hal apa, kiranya hanya begitu saja. Sejak saat ini, aku takkan, jangan buru-buru meluluskan tiba-tiba Chong Tu mengerat. Hong Ping tertegun, mengapa harap saudara Ong jangan menyalahkan aku si pengemis tua ini banyak mulut? Memang sederhana tampaknya soal itu, tetapi, tak peduli bagaimana saja, siapa suruh engkau banyak mulutong kuan Tiong berteriak marah. Chong Tu tertawa dingin, justeru dalam hidupku, si pengemis tua ini paling suka mengurusi orang. Dalam dunia persilatan Tiong Goan, siapakah yang tak kenal, dengan metu berkilat-kilat, Ong Kuan Tiong menatap pengemis tua itu. Tetapi entah bagaimana pada lain saat, tiba-tiba kemarahannya lenyap dan menghela nafas, dalam dunia persilatan Tiong Goan, engkau memang seorang yang paling berterus terang, pengemis sakti memandang ke atas dan tertawa, ah, jangan membuat kaget pengemis tua dengan pujian berkata pula Ong Kuan Tiong, sukarku katakan mengapa sumu aiku tak mau bertemu muka lagi dengan saudara ji. Jika kalian tak mau meluluskan, aku, murid dari perguruan Lemhebun itu berhenti bicara. Tetapi sampai lama tetap tak melanjutkan kata-katanya lagi. Karena saudara tak mau mengatakan alasannya, aku pun sukar untuk meluluskan. Dalam dunia yang begini luas, siapapun tak dapat menjamin takkan bertemu, pun tak berani memastikan kalau takkan bertemu. Yang penting, asal kedua pihak tidak mengandung maksud untuk saling mencari, itu sudah cukup. Maaf, aku masih mempunyai lain urusan lagi yang hendakku kerjakan. Hong Ping memberi hormat, memutar tubuh lalu melangkah pergi. Chong Tung menghela nafas, harap saudara Ong pertimbangkan lagi adakah rencana itu bisa dilaksanakan atau tidak. Sampai di sini dulu pengemis tua berkata, Kita masih ada kesempatan berjumpa lagi maka terburu-buru harus memutuskan soal itu sekarang juga dan tanpa menunggu penyahutan Ong Kuan Tiong, pengemis tua itu pun berputar tubuh mengikuti jejak Hong Ping. Ong Kuan Tiong hanya termangu-mangu memandang bayangan kedua orang itu. Setelah mereka lenyap dari pandangan mata, barulah ia tersadar lalu melangkah dengan wajah kecewa. Setelah 4-5 li jauhnya dan tak tampak Ong Kuan Tiong lagi, barulah Hong Ping dan Chong Tung berjalan pelahan. Hong Ping menghela nafas, tanyanya, tahukah lociampuak siapakah yang terkubur dalam kuburan itu soal itu pengemis tua tak jelas sahut Chong Tung. Merenung sejenak, Hong Ping bertanya pula, darah baju ungu itu mengapa memakai kerudung muka yang tebal Chong Tung batuk-batuk lalu menyahut, soal itu, ada dua sebab apa saja tiba-tiba Chong Tung tertawa lepas. Pertama, karena ia terlalu cantik. Malu memperlihatkan mukanya di depan umum sehingga perlu memakai kerudung muka warna hitam yang tebal. Hong Ping tertawa hambar, apakah itu dapat dianggap sebagai suatu alasan? Lalu bagaimana alasan yang kedua? Sejak pengemis tua itu memandang Hong Ping lalu katanya, alasan yang kedua? Ah, mungkin karena wajahnya mengalami perubahan, seketika Hong Ping merasa seperti menerima pukulan keras sehingga tubuhnya gemetar. Serunya, perubahan apa Chong Tung tertawa nyaring, kulitnya yang begitu halus, digigit nyamuk saja tentu akan membengkak besar. Ah, lociampu bergurau tiba-tiba wajah Chong Tung berohah sungguh-sungguh, serunya, wajah cantik tentu menyengsamkan orang. Percintaan antara kaum muda-mudi itu memang sukar dihindari. Karena masih mengandung kewajiban membalas sakit hati, hendaknya janganlah engkau berkecimpung dalam lautan asmara sehingga akan melenyapkan tujuan mohon ting termangu. Serta merta ia menjura memberi hormat. Petua lociampu yang berharga itu, seperti membungkus diriku dalam kabut kebingungan. Harap lociampu suka memberi penjelasan lebih lanjut, Chong Tung tersenyum, anak baik memang dapat dididik tempat ini bukan tempat yang sesuai, mari kita cepat-cepat lanjutkan perjalanan, Chong Tung mengiakan, Benar, Kim Loji dan budak perempuan lembah setan yang benar itu tentu tak sabar lagi menunggu di makam tua dia berhenti sejenak lalu berkata gopoh, Ihtian Heng sudah memiliki kotak pedang pemutus asmara lagi. Dia selalu bekerja dengan rencana yang terperinci. Dikhuatirkan saat ini dia sudah mendahului ke makam tua itu. Jika kita terlambat, mungkin jiwa kedua orang itu terancam mengingat bagaimana susah payah untuk menolong Kim Loji yang kena racun itu, Hong Ping makin cemas. Ia tahu bahwa Ihtian Heng amat membenci Kim Loji. Jika berjumpa sekali lagi, pasti akan bertindak lebih ganas. Hong Ping gelisah sekali. Cepat ia gunakan ilmu lari cepat. Demikianlah keduanya seolah-olah berlomba menuju ke makam tua. Tempo hari dalam ilmu lari cepat, Hong Ping kalah setingkat. Tetapi sekarang ia sudah mampu menyamai pengemis tua. Walaupun Chong Tu menggunakan sembilan bagian tenaga dalamnya untuk berlari, namun dengan enak saja Hong Ping dapat mengimbangi. Diam-diam panaslah hati pengemis sakti itu. Segera ia gunakan penuh sehingga larinya sekencang angin. Tetapi ketika berpaling ke belakang, ah, ternyata Hong Ping masih tetap membayangi. Diam-diam pengemis titik sakti itu menghela nafas, pikirnya, anak ini bukan saja memiliki pelajaran lisan dari ilmu kesaktian yang luar biasa, pun memiliki bakat yang hebat. Dia dapat mencapai kemajuan yang begitu pesat dalam waktu yang amat singkat. Bila pengemis tua dapat membuat panas hatinya supaya giat belajar, dalam waktu satu-dua tahun saja dia tentu sudah tiada lawannya, keduanya berlari cepat sekali. Pada waktu siang hari di sepanjang jalan besar, sepintas pandang keduanya seperti dua gulung asap. Orangnya tak kelihatan lagi. Lebih kurang setengah jam kemudian, makam tua itu sudah tampak. Tiba-tiba Chong Tu lambatkan larinya dan berbisik, pelahan sedikit, Han Ping menurut dan mengikuti di belakang pengemis sakti itu. Sekonyong-konyong Chong Tu membungkuk. Dia mengalingi diri dengan rumput yang tinggi, berjalan maju pelahan-lahan. Setelah lebih kurang dua tombak dari makam tua, tiba-tiba ia menggenjot tubuh melayang ke atas pohon jati tua. Han Ping mencontoh tindakan Chong Tu dan hinggap di samping pengemis tua itu. Ketika memandang ke arah makam tua, seketika tergetarlah hati Han Ping. Di samping dua buah makam besar, tegak Ihtian Heng dengan pakaiannya yang mewah. Di sampingnya terdapat Hut Hoa Kong Chu. Sedang tingling sambil mendekap kedua lututnya, duduk di atas meja tempat sembah yang makam itu. Rambutnya terurai kena angin. Kepalanya memandang ke langit. Sikapnya amat tenang. Ia tak mengacuhkan kedua pendatang itu. Chong Tu berpaling memandang Han Ping. Pengemis sakti itu mengangguk-anggukan kepala. Wajahnya menampilkan rasa kagum. Han Ping juga diam-diam memuji keberanian tingling. Dengan menderita luka dalam yang cukup parah, Nova itu tak gentar sedikit pun juga. Sikapnya yang setenang itu, sungguh jarang dimiliki oleh sebarang orang. Chong Tu dan Han Ping saling bertukar pandang lalu sama-sama anggukan kepala dan tersenyum. Tiba-tiba terdengar Ihtian Heng tertawa nyaring, kedua jelita dari lembah setan, ibarat bandul dengan timbangan, selalu tak dapat terpisah. Kalau engkau berada di sini, tetapi adikmu tidak, siapakah yang mau percaya tingling tersenyum? Kalau engkau tak mau percaya, lalu apa daya lagi engkau berani berkeras tutup mulut kepadaku? Masa kan aku tak dapat membunuhmu tingling tertawa, kalau aku minta dua padamu dengan ratap tangis, apakah engkau benar-benar mau melepaskan diriku? Ihtian Heng tertawa, sungguh seorang budak perempuan yang tajam mulut. Apa yang disohorkan dalam dunia persilatan tentang kedua nona dari lembah setan itu, ternyata memang benar. Memang seorang lawan yang sukar dihadapi ah, tak perlu memuji, cuan pendekari yang terbesar Ihtian Heng tertawa, sekalipun lidahmu dapat memutar balik keadaan bunga teratai, tetapi hari ini jangan harap engkau dapat menyelamatkan jiwamu. Memang aku sudah tak memikirkan lagi soal memati atau hidup. Dalam dunia yang seluas ini hanya Ihtian Heng seorang yang tak engkau bunuh sendiri. Siapa lagi orang yang mampu lolos dari genggamanmu asal engkau sudah tahu, cukuplah titik. Ihtian Heng tertawa. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, jika sudah berumur seratus tahun, orang tentu tak terhindar dari kematian. Maka tentang soal memati itu, tak perlu ditakutkan lagi. Yang ditakuti adalah rasa sakit sebelum mati. Jika engkau dengan berani menghindari yang berat memilih yang enak, tak mau bicara sejujurnya. Maka lebih dulu ku suruh engkau menikmati rasanya dari tahun kinjokut, pencarkan urat, selisihkan tulang tingling mengangkat kepala memandang cakra wala, tertawa, tai hiap hendak menghancur leburkan tulang belulangku, lalu harus bagaimana aku bertindak? Toh hari ini aku pasti mati dada Han Ting serasa meledak dadanya. Ia tak dapat menahan kemarahannya lagi. Tetapi pada saat ia hendak loncat turun, Chongcu cepat mencegahnya. Terdengar Huthoa Kongcu tertawa gelak-gelak, serunya, sungguh tak kira bahwa di Tiong Goan terdapat seorang gadis yang secantik dan selincah begini. Apakah saudara I tak sayang kalau membunuhnya lalu bagaimana menurut pendapat saudara Xiong tanya Ihtian Heng. Alangkah baiknya kalau saudara I serahkan nona itu kepadaku, wajah tingling berubah seketika. Menatap wajah pemuda itu ia melengking, diserahkan kepadamu lalu bagaimana Huthoa Kongcu tertawa, persoalan selanjutnya, aku tak leluasa mengatakan, Ihtian Heng tertawa, begini sajalah, tiba-tiba ia maju dua langkah lalu menampar. Tingling melengking dan menggigil tubuhnya, Ihtian Heng tertawa gelak-gelak, lebih dulu biarku tutup tiga buah jalan darahnya agar dia hilang daya perlawanannya. Saudara Xiong hendak mengapakannya tak perlu harus berunding dengan dia lagi diam-diam honting mimaki-maki. Huthoa Kongcu tertawa lepas lalu berseru perlahan, budi kebaikan saudara I, sungguh ku haturkan terima kasih tiada habisnya sekali menyambar, ia sudah menarik tubuh tingling ke dalam pelukannya. Tetapi pada saat hendak ayunkan langkah, tiba-tiba Ihtian Heng mencengkeram pergelangan tangan Huthoa Kongcu yang kiri. Saudara Xiong, aku masih hendak bicara beberapa patah kata lagi, Ihtian Heng tertawa. Memeluk seorang jelita, darah Huthoa Kongcu meluap keras. Sahutnya gopoh, kalau saudara ih hendak bicara apa-apa nanti sajalah ia gerakan lengan kiri untuk meronta dari cengkeraman Ihtian Heng. Tetapi runyam. Jika tadi Huthoa Kongcu tak meronta, ia tak merasa sakit. Tetapi begitu hendak meronta, seketika ia rasakan pergelangan tangannya seperti dijepit baja. Lengan kirinya mendadak kesemutan. Ihtian Heng tersenyum, malam musim semi berharga seribu cil emas. Bukan sekali-kali aku bermaksud hendak mengganggu kesenangan saudara. Melainkan karena aku masih mempunyai omongan yang terpaksa harus kukatakan, silahkan lekas mengatakan saja. Ihtian Heng tertawa hambar, kedua jelita dari lembah setan, merupakan gadis yang termasyur cantik dalam dunia persilatan Tionggoan. Tetapi entah bagaimana penilaian saudara sahut Huthoa Kongcu serentak, wajahnya secantik bunga di musim semi. Benar-benar seorang jelita yang sukar dicari tandingannya, jauh lebih cantik dari beberapa orang istriku, sejenak berdiam, pemuda itu bertanya, saudara ih, apakah heng kau hanya perlu mengatakan begitu saja. Ihtian Heng tertawa, bunga mawar yang cantik tentu memiliki duri yang tajam. Wanita cantik membuat orang lupa daratan memang merupakan bahaya yang latah. Lembah raja setan dalam dunia persilatan Tionggoan memiliki kedudukan yang tinggi. Jika saudara Siong sampai menodai putri mereka yang sulung, kelak tentu akan menimbulkan bahaya besar. Orang-orang lembah raja setan tentu tak mau tinggal diam. Tentu akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat perhitungan kepada saudara. Bahkan ayah saudara dan aku sendiri juga akan tersangkut hut hoa kongcu menunduk memandang tingling, tampak nona itu memejamkan metu dengan pipi kemerah keduaan. Serangkum bau harum dari seorang gadis, melanda hut hoa kongcu. Seketika berkobarlah nafsu pemuda itu. Hal itu tak perlu saudara icemaskan. Bahwa aku gemar dengan paras cantik, memang ayah sudah tahu dan diam-diam membiarkan saja. Sekalipun nanti beliau termelit dalam peristiwa ini, belau pasti takkan menyalahkan saudara sahutnya gopoh. Sekalipun saudara tak khawatir akan mirbet tayah saudara, tetapi aku sendiri tak suka bermusuhan dengan pihak lembah raja setan lalu bagaimana maksud saudara tanya hut hoa kongcu tegang. Ihtian heng membisikinya, setelah menikmati angin segar dari musim semi, segeralah saudara bunuh untuk melenyapkan jejak telinga congtu dan haunting bukan main tajamnya, sekalipun Ihtian heng berkata dengan pelan namun kedua orang itu tetap dapat menangkap kata-kata itu. Seketika wajah chongtu berubah, ia berpaling dilihatnya wajah pemuda itu merah membara dan siap hendak loncat turun. Baiklah, akan kulakukan pesan saudara. Harap segera lepaskan tanganku, sahutnya gopoh. Ihtian heng tersenyum lalu lepaskan cengkeramannya, baiklah saudara chong membuka jalan darahnya dulu, tetapi saat itu hut hoa kong cu sudah melesat setombak jauhnya dan berseru dari jauh, aku tahu, tak perlu saudara berbanyak khawatir dengan dua kali loncatan, pemuda itu sudah lenyap di tengah-tengah gundukan makam. Han ting gugup sekali. Buru-buru ia membisiki chong tu, harap lo ciam pu mengejar hut hoa kong cu dan aku yang akan menghadapi ikhtian heng tanpa menunggu jawaban si pengemis sakti, hong ting sudah njot tubuh melayang turun beberapa meter di hadapan ikhtian heng tenang sekali rupanya ikhtian heng walaupun mendengar desir pakaian orang melayang turun ia tetap tak mau bergerak baru setelah hong ting turun di tanah ia pelahan dua berputar tubuh rupanya kehadiran honping itu di luar dugaan ikhtian heng hal itu terbukti dari sinar mati ikhtian heng yang memancarkan cahaya kaget tetapi beberapa saat kemudian ia sudah tenang kembali dan tersenyum kukira siapa kiranya engkau lah sahut honping dingin engkau tak pernah menyangka bukankah karena mengira aku sudah mati sambil memandang ke arah sesosok tubuh yang melayang turun dari puncak pohon jati tua ikhtian heng tertawa dingin nol saudara chong juga datang tetapi pengemis sakti chong tu tak menghiraukan teguran orang dengan gunakan ilmu lari cepat pepoh tenggong atau delapan langkah mendaki udara chong tu meluncur dan menghilang memandang ke sekeliling penjuru ikhtian heng tertawa berapa orang kah jumlah kalian yang datang mengapa tak serempak keluar semua saja hanya aku dan chong tu lo siampu berdua sahut hanting tertawa hambar dan yang akan menghadapi engkau ikhtian heng hanya aku seorang ikhtian heng tertawa nyalimu sungguh besar dalam dunia persilatan dewasa ini belum ada orang yang berani bicara begitu kepadaku ia tertawa keras lalu berseru pula mungkin tak sedikit orang yang iri kepadaku ini aku belum pernah bertemu orang yang berani terus terang menantang aku cukup untuk menghormati keberanianmu itu saja kali ini akan ku bebaskan engkau dari kematian alis haunting menjungkat ke atas biji matanya memeringah selalu tertawalah ia dengan hina menurut pendapatku hal itu tak perlu si rusa bakal mati oleh siapa masih belum dapat ditentukan jangan terkebur dululah ikhtian heng memandang tajam ke arah pemuda itu umurku sudah tua dan engkau masih muda soal berkelahi itu soal kecil tetapi lebih dulu bilanglah dendam apakah yang menyebabkan engkau membenci padaku haunting tertawa membunuh ayah menghina ibu membasmi guru melenyapkan adik tiba-tiba ikhtian heng jungkatkan alis dan menukas siapakah ayah bundamu mengapa engkau menuduh aku yang mencelakai mereka dengan wajah penuh geram hanping menyahut lantang dengan metu kepala sendiri ku saksikan hal itu dan dengan teling aku sendiri ku dengar peristiwa itu di depan ranjang suhuku engkau pura-pura mengakui kesalahan tetapi setelah itu engkau lalu turunkan tangan ganas kepada suhu yang telah merawat aku sampai besar itu dan adik seperguruanku yang baru berumur 15 tahun pun engkau lenyapkan sekonyong dua ikhtian heng tertawa nyaring siapakah gurumu itu tanganmu penuh berlumuran darah sehingga engkau tak dapat mengingat lagi korban dua yang yang engkau bunuh itu hektometer engkau berani sekurang ajar begitu kepada ku metu ikhtian heng berkilat dua biasanya ia selalu mengulum senyum dan berseri muka tetapi begitu marah matanya pertim memancar api yang menghadapi keangkeran orang tetapi pada lain saat marahlah ia dengan tanganku sendiri aku hendak menuntut balas lalu hendak ku sembahyangkan orang itu dihadapan makam ayahku berlaku kurang ajar kepadamu itu saja masih suatu sikap yang sungkan ikhtian heng tengah dahkan kepala memandang ke langit kemudian ia tertawa dingin bagus bagus hari ini tentu akanku selesaikan kehendak mu itu pelahan dua ia mengangkat tangannya kanan menghadapi seorang musuh yang tangguh hendak berani berayal ketika memperhatikan tangan ikhtian heng mau tak mau tergetarlah hatinya kiranya ditingkah oleh sinar mata hati ia melihat tinju ikhtian heng itu berwarna merah darah hai ilmu apakah itu karena kurang pengalaman heng heran melihat warna tinju itu tetapi ikhtian heng bahkan wajahnya tampak ramah pula dan serunya tertawa engkau dapat sama-sama terluka melawan siangkuan wanceng puteri dari ketua marga siangkuan blikang lam tentulah kepandayanmu tinggi juga kenalkah engkau akan kekuatan pukulanku ini hanting tertawa hina pukulan yang bagaimana dasyat dan beracun aku tetap tak mengacuhkan katak dalam tempurung berapa luaskah pengetahuan engkau tentu tak mungkin mengetahui nama pukulanku ini hanting sudah kerahkan seluruh tenaga dalam sahutnya lantang tak peduli ilmu pukulan apa saja silahkanlah segera lepaskanku beri kesempatan agar engkau mengetahui akan mati di bawah pukulan apa inilah yang disebut hang yang tiba-tiba ia mengangkat tinjunya lalu diayunkan saat itu hanting sudah siap hendak menyongsongnya tetapi karena tiba-tiba ikhtianheng menarik kembali pukulannya hanting terkejut heran pada saat ia memutuskan hendak mendahului menyerang sekonyong-konyong ia rasakan serangkum tenaga panas melanda dirinya hanting tak berani berayal sambil kerahkan tenaga dalam untuk melawan ia pun melepaskan pukulan balasan tangan kanan diluruskan ke muka dada terus dihantamkan memang ikhtianheng seorang tokoh yang luas pengalaman melihat dorongan tangan hanting itu sama sekali tak bersuara diam-diam ikhtianheng menimang budak ini walaupun masih muda tetapi mengapa dapat memiliki kepandayan yang begitu sakti saat itu pukulan hong yan chiang api merah yang dilontarkan ikhtianheng sudah bersambutan dengan pukulan hanting pertempuran yang dilangsungkan antara hanting lawan ikhtianheng jauh sekali bedanya dengan pertempuran biasa kalau pada umumnya tokoh-tokoh silat kalau bertempur tentu bergerak serbat cepat dan keras tetapi tidaklah demikian dengan hong ping lawan ikhtianheng gerakan tinju kedua orang itu pelahan dan ringan dua saja tetapi pukulan mereka itu mengandung keindahan yang sukar dilukis pukulan hong yang chiang dari ikhtianheng cepat sekali sudah berbentur dengan pukulan hong ping tiba-tiba angin menderu keras sehingga dehu dan pasir bertebaran tebal sehingga memaksa kedua seteru itu berpencaran lagi ikhtianheng terkejut sekali setitik pun tak mengira bahwa lawannya yang masih semudah itu mampu mencapai tataran yang tinggi dalam ilmu kepandayan silat ia dapatkan tenaga dalam pemuda itu tak kalah di bawahnya sehabis mendorongkan pukulan hati hong ping seperti gunung rubuh ia merasa tak mampu menghadapi segera ia susili dengan pukulan tangan kiri yang dilambari tenaga dalam penuh dengan gerakan kedua tangan itu barulah hong ping dapat memperoleh keseimbangan tubuh dan berdiri tegap dan tenaga pukulan ikhtianheng yang melandanya pun hilang sirna kiranya pukulan yang dilancarkannya itu adalah pukulan sakti dari perguruan kaum agama berhasilah ia menghalau pukulan api merah yang amat beracun ikhtianheng kaya pengalaman dalam pertempuran ilmu tenaga dalamnya telah mencapai tataran yang sempurna benturan itu segera menyadarkannya bahwa pukulan api merah nya tak berhasil melukai lawan pada saat itu sedang tertegun tiba-tiba ia rasakan tubuhnya bergetar sisa tenaga pukulan pemuda yang masih meremies dan bahkan mendadak bertambah dasyat berlipat kali sehingga ia terdorong mundur selangkah ikhtianheng jago yang menganggap dan dipandang sebagai tokoh nomor satu dalam dunia persilatan dewasa itu terkejut dan marah ia mendengus dingin dan ayunkan tangan kirinya angin menderu dan debu pasir pun berhamburan pula keduanya seperti teraling oleh gulung debu tebal tetapi mereka memiliki metu yang amat tajam walaupun tak melihat jelas keadaan lawan masing-masing tetapi keduanya tak berani menduga bahwa lawannya menderita kekalahan hasil aduk pukulan itu makin menimbulkan kepercayaan haunting pada diri sendiri walaupun ia telah memperoleh suatu rejeki yang luar biasa tetapi apa yang telah diakinkan itu masih belum mencapai tataran sempurna penyaluran tenaga dalam yang diberikan dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan menurut sekehendak hatinya andai kata ikhtian heng dapat mengetahui mimik wajah haunting yang mengerut kesakitan lalu menyerangnya lagi dengan seluruh tenaga dalamnya boleh dipastikan haunting tentu akan terluka ikhtian heng seorang yang licik licin dan penuh tipu muslihat justru karena itulah maka telah menghilangkan kesempatan yang bagus dua kali aduk pukulan dengan honping menimbulkan dugaan padanya bahwa pemuda itulah satu-satunya lawan yang dapat mengimbangi kepandainya maka ia sengaja sisakan tiga bagian tenaganya untuk menghadapi pertempuran terakhir dan karena hanya menggunakan tujuh bagian tenaga dalam aduk pukulan menjadi berimbang setelah lancarkan dua buah pukulan honping menyadari bahwa tenaga dalamnya masih kalah setingkat maka ia tak berani menyusuli dengan pukulan yang ketiga untunglah ikhtian heng juga tak mau memukul lagi ia pun menyadari bahwa aduk pukulan tenaga dalam itu berbahaya sekali akibatnya cepat menghabiskan tenaga dan bisa sama-sama terluka berat kedua seteru itu saling berdiri memusatkan perhatian dan menyalurkan napas berkat ilmu pelajaran kerob bernapas dari perguruan kaum agama yang diterima dari Huigong Taesu pula karena jalan darahnya yang penting yaitu di bagian jalan darah sengsi hian kuan tanpa disengaja telah ditendang terbuka oleh hian tian to tiang tempoh hari maka dapatlah Hong Ping melakukan pernapasan dengan cepat sekali tak berapa saat saja ia sudah pulih tenaganya saat itu gulungan dibu tebal yang mengaling di tengah mereka pun sudah makin menipis sehingga keduanya dapat saling melihat memandang kemuka ikhtian heng melihat wajah Hong Ping tenang seperti biasa napasnya pun tak terengah yang diam dia makin terperanjat dan menghela napas ah anak itu betul dua luar biasa dalam satu dua tahun saja aku tentu tak mampu melayaninya sampai seratus jurus tengah di atar menung tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dari belakang dan menyusul terdengar orang itu berseru nyaring ikhtian heng kera hidup yang engkau tuntut untuk pura-pura menjalankan kebaikan memang sukar sekali melakukannya apa yang engkau tunjukkan hari ini benar-benar telah menghapus jerih payahmu selama-selama 40 tahun apakah tak sayang ikhtian heng tertawa dingin tanpa berpaling ke belakang yang bicara di belakangku ini apakah bukan saudara chong benar aku memang si pengemis tua kalau tak salah dahulu kita pernah dua kali berkelahi bukan seru ikhtian heng apakah heng kau menyesal karena waktu itu engkau tak membunuh saja pengemis tua ini chong tu tertawa ah tidak saudara amat sakti sekalipun aku mempunyai pikiran begitu juga tetap tak mampu membunuh mu hektometer bukan turunkan tangan ganas untuk membunuh pengemis tua dahulu bukan karena tak mampu tetapi karena engkau hendak membeli nama baik dalam hal ini pengemis tua tak berani menerima kebaikan mulih tian heng tertawa gelak gelak gunung tidak berkisar hanya jalanan yang berubah melenggok lenggok sekalipun pada hari ini saudara chong dan aku takkan mati tetapi lain hari kita masih mempunyai kesempatan untuk bertemu muka lagi sahut chong tu pengemis tua sudah hidup 7-80 tahun dan sudah sejak yang beberapa waktu lalu merasa kalah kalau kelak kita berjumpa lagi akan pengemis tua usahakan untuk bertanding dengan mati matian berhenti sejenak ia melanjutkan pula hari ini saudara ih rasanya sudah tak mampu melanjutkan pertempuran lagi baiklah pertempuran saat ini kita lanjutkan lagi apabila kelak kita berjumpa pula tiba-tiba kaki ikhtian heng berkisar dan tahu dua ia sudah berada di samping pengemis sakti tetapi pengemis itu sudah siap sebelum ikhtian heng sempat turun tangan ia sudah ayunkan tangan kanan untuk menamparnya ikhtian heng gunakan jurus angin meniup pohon li untuk menyongsongnya plak terdengar letupan keras chong tu menyurut mundur selangkah tetapi tubuh ikhtian heng pun berputar satu kali wah kepandayan saudara chong bertambah maju sekali ikhtian heng tertawa sambil menutup dengan dua buah jarinya dengan jurus pohon besi berbunga chong tu menangkis tutukan lawan tetapi sambil menutup ikhtian heng pun maju selangkah lalu tamparkan tangan kirinya ke dada orang gerakan ikhtian heng itu luar biasa cepat dan tak terduga duga chong tu hendak menangkis tetapi sudah tak keburu lagi ikhtian heng tertawa dingin tangannya dilekatkan ke dada chong tu chong tu janganlah engkau terlalu tiba-tiba ucapannya terputus oleh dengus haunting mengeram hektometer dengan kerelicik merebut kemenangan tak patut diherankan ikhtian heng berpaling sahutnya dengan ilmu pukulanku kuasai lawan mengapa engkau menuduh aku berlaku licik setelah dua kali aduk pukulan lalu tiba-tiba gunakan serangan kilat untuk merebut kemenangan pada lawan yang belum siap apakah itu bukan suatu kerelicik ikhtian heng tertawa sudah jangan bermulut tajam apakah heng kau tak tahu bahwa dalam berperang itu digunakan segala macam siasat untuk mengalahkan musuh bukankah makin licik makin bagus pada saat tih tian heng bicara dengan hong ping diam diam cong terahkan tenaga dalam sekonyong dua ia gerakan tangan kanannya untuk menyiap tangan orang yang menjamah dadanya ha ha bukankah saudarai bermaksud hendak mengadu jiwa dengan pengemis tua adu tenaga dalam saja agar jangan menggunakan gerakan tak terduga untuk menindas lawan kita adu tenaga dalam sampai ada yang mati baru selesai sambil bicara cong tih melirik ke arah haunting wajahnya tampak serius sekali haunting merasa pancaran meta pengemis sakti itu mengandung sinar ksatria yang suram tetapi sesaat haunting tak dapat mengetahui apa maksud pengemis tua itu ikhtian heng tertawa nyaring saudara chong apakah heng kau benar-benar hendak mengadu jiwa denganku dalam pada berkata-kata itu ia memperkeras saluran tenaga dalamnya sekonyong dua chong tuh mengembor keras rambutnya meregang tegak karena luapan amarah kuluman tawa pada wajah ikhtian heng pun tiba-tiba lenyap wajahnya tampak serius melihat itu taulah Hong ping bahwa kedua tokoh itu sudah mulai melakukan pertempuran mati duaan mereka saling mencurahkan seluruh tenaga dalam yang diakinkan selama berpuluh tahun pada waktu Hong ping sedang bingung untuk membantu tiba-tiba terdengarlah lengking suara tingling ih apakah heng kak sudah menemukan Hong ping berpaling tampak tingling tegak dengan wajah penuh kedukaan rambut terurai ia terkesiap tanyanya menemukan apa kesukaran Chong Lo Chiampo sahut si nona betul harap nona suka memberi petunjuk tingling tertawa Chong Lo Chiampo adalah seorang pendekar luhur dia hendak menyerahkan jiwanya untuk kematian ih tian heng apah hanting tersentak kaget dia tahu bahwa dia bukan lawan ih tian heng tetapi ia tetap dekat hendak mengadu jiwa dengan orang itu tahukah heng kau apa sebabnya apakah dia berkelahi demi membela aku hanting menegas engkau menduga tepat tetapi hanya separoh bagian saja Chong Lo Chiampo tak sayang membuang jiwa untuk menghabiskan tenaga dalam ikhtian heng agar dengan mudah engkau nanti dapat membinasakannya membalas sakit hati ayah bunda mudan melenyapkan seorang momok berbahaya dalam dunia persilatan ini titik mana boleh terlambat tukas tingling mereka sudah sama-sama mencurahkan seluruh tenaganya kalau belum ada salah satu yang mati tentu belum berhenti menilai kesaktian kedua orang itu mungkin dalam dunia persilatan dewasa ini sukar dicari orang yang mampu melerai mereka lekas sajalah heng kau melakukan pernapasan untuk bersiap-siap menemui harapan Chong lo tingling yang terkenal sebagai seorang nona ganas dalam dunia persilatan rupanya menaruh simpati besar kepada pengemis Chong too habis bicara air matanya berderai-derai membasai kedua pipinya hunting merenung diam melihat pemuda itu seperti tak mengacuhkannya tingling gelisah sekali ia segera maju menghampiri ke samping hunting dan berseru jikong apa hunting gelagapan apakah hengkau mendengar apa yang kukatakan tadi mendengar sahut hon ping aku tengah berpikir tingling menghela napas ah tak perlu dipikir lagi lekas engkau salurkan pernapasan memulihkan tenagamu jika perhitungan ku tak salah dalam setengah jam nanti Chong lo chiampu tentu sudah tak kuat bertahan lagi ku tahu kalau sudah tahu mengapa engkau masih termenung-menung saja dan tak lekas dua seorang ksatria yang berjiwa luhur bagaimana kurelah membiarkan dia menyertai kematian ikhtian heng tetapi kenyataan sudah begitu bantah tingling tiada jalan lain lagi sekalipun lo chiampu tentu kalah tetapi ikhtian heng pun takkan mendapat keuntungan dia tentu menderita kehabisan tenaga dalam nah jika engkau turun tangan tentu ada harapan menang tidak seru hon ping bagaimanapun juga aku harus berdaya untuk menolong chong lo chiampu apa-apaan engkau ini teriak tingling marah kenapa jika tidak mengetahui bahwa engkau tentu akan dapat memenangkan ikhtian heng chong lo chiampu tentu tak mau menempuh bahaya begitu nona ting seru hon ping harap jangan mengganggu aku dulu maukah kasihlah aku waktu untuk mencari daya menolong chong sebelum engkau menemukan daya itu chong lo chiampu sudah celaka menilik kesaktiannya apabila mendapat kesempatan untuk beristirahat sebentar saja ikhtian heng tentu sudah pulih tenaganya pada saat itu jangan harap kita dapat hidup lagi tetapi hon ting tetap gelengkan kepala lalu melangkah ke samping tingling memburunya dengan bercucuran air mata ia meratap jis yang kong ku mohon sangat kepadamu sekalipun engkau tak mau membalas sakih hati orang tuamu tetapi sukalah engkau menolong chong lo chiampu dari tangan ikhtian heng pada saat hon ping hendak menyahut tiba-tiba terlintaslah dalam benaknya sesuatu pikiran cepat-cepat ia pejamkan matu dan mengosongkan pikiran tingling seorang nona yang keras kepala selama hidup ia belum pernah memohon sampai begitu sangat kepada orang melihat hon ping malah memejamkan matu tak mau mengacuhkan marahlah nona itu plak plak ia menampar pipi hon ping hon ping tetap berdiri mematung latak mau melawan sehingga kedua pipinya membengap setelah menampar tingling menyesal sekali ia menutup matanya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh beberapa saat kemudian ia rasakan rambutnya dibelai pelahan-lahan oleh sebuah tangan ia menduga tentu hon ping yang menghiburnya ia makin menyesal dan pedih ujarnya apakah engkau sakit tiba-tiba terdengar suara agak parau menyahut tak apa ping ji seorang jujur karena kebingungan engkau menamparnya dia tentu tak marah kepada mu ting ling cepat dapat menduga bahwa yang bicara itu tentulah kim loji ia tersipu-sipu malu ketika mengusap air matanya tampak hon ping masih tetap berdiri di tempatnya wajahnya tampak aneh pemuda itu geleng-geleng kepala dan mengertakan gigi tetapi tak tahu apa yang dikatakan tingling terkejut heran pikirnya apakah dia kena serangan gelap dari ikhtian heng ah tadi aku telah salah sangka kepadanya tiba-tiba hon ping membuka mata wajahnya berseri-seri serunya nona ting chong loji ampua ketolongan habis berkata heng ting terus njot tubuh melambung ke udara dan meluncur ke samping chong tu berdiri di tengah kedua tokoh itu lalu mengangkat kedua tangannya tingling terkejut sekali buru-buru ia berseru jisi yang kong jangan sembarangan mengganggu mereka ia terus lari memburu dan menyambar ujung baju heng ting heng ting berpaling lekas mundurlah jangan menghalangi pekerjaanku chong loji ampua sudah tak kuat bertahan kalau chong loji ampua tak tahan dan engkau goncangkan dia dialah pasti yang menderita bantah tingling aku sudah menemukan care untuk menolong chong loji ampua jangan khawatir dan lekas lah menyingkir seru heng ting ting menatap heng sejenak lalu lepaskan cengkeramannya ia mencabut badik dan berkata baik karena engkau tak mau mendengar romonganku kita bertindak sendiri-sendiri saja dan jangan saling mengerut badik diangkat terus ditusukan ke punggung dan perut ikhtian heng heng ting terkejut sekali cepat ia menyambar tangan si nona mau apa engkau ini hendak membunuh ikhtian heng dulu tidak mereka berdua sedang adu tenaga dalam apabila engkau mengganggu ikhtian heng tenaga dalam mereka pasti berbalik akan menghancurkan tubuhmu tingling tertawa dingin ku tahu tetapi sekalipun aku mati ikhtian heng juga tak mungkin hidup bukan dua orang tetapi tiga orang cong lo ciam puo juga ikut binasa ah dia sudah kehabisan tenaga pasti tak kuat menerima ledakan tenaga dalam itu mati bersama jauh lebih baik daripada cong lo ciam puo sendiri yang binasa cong lo ciam puo seorang ksatria yang berbudiluhur dia memperhatikan sekali dirimu tetapi kebalikannya engkau amat sayang pada jiwamu sekali tangan kiri heng ting memijat agak keras lengan kanan ting ling terasa kesemutan dan lemas lung laylah seluruh tenaganya heng ting tertawa engkau keras kepala dan tak mau mendengar keteranganku terpaksaku suruh menderita sedikit honping pelahan-lahan menutup dua buah jalan darah di tubuh nona itu lalu mengangkat tubuhnya ke tempat kim loji ujarnya harap paman menjaga nona ting ini sebentar jangan sampai digigit tular berbisa kim loji yang banyak pengalaman saat itu wajahnya pucat lesi matanya tak berkedip memandang ke arah cong tu dan ikhtian heng dengan penuh kecemasan pada waktu honping berkata kepadanya kim loji pun seperti tak mengacuhkan dan semelarangan saja mengiakan honping menghela napas pelahan lalu menghampiri ke tempat cong tu dan ikhtian heng lagi berdiri di tengah kedua orang ia mengangkat kedua tangannya begitu menyalurkan tenaga dalam terus direntang ke arah dada kedua orang itu entah bagaimana tiba-tiba tangan kedua orang yang tengah beradu teraga dalam itu menyurut ke belakang seolah-olah hurat dua tangan kedua orang itu mengerut tubuh mereka bergoncang-goncang dan sempak rubuh ke tanah honping cepat loncat ke samping kim loji bisiknya paman kim loji seperti terjaga dalam mimpi serunya heran apakah ikhtian heng mati belum oh kim loji mendesus tubuhnya menggigil melihat pamannya ketakutan hangting segera menghibur tak usah takut paman ikhtian heng sudah kututup jalan darahnya untuk beberapa waktu dia tak dapat bergerak kalau dia sudah dapat bergerak kita pasti tak dapat hidup seru kim loji hangting tahu bahwa pamannya itu sudah terlanjur patah nyalinya terhadap istian heng maka begitu melihat orangnya saja sudah seperti melihat hantu ketika berpaling ke arah tingling bukan kepalang kejut honping tubuh nona itu tengah dirayapi seekor ular aneh warnanya merah berkembang putih panjangnya antara semeter sekalipun jalan darahnya tertutup tetapi pikiran tingling masih sadar semangatnya serasa terbang ketika tubuhnya dijalari ular aneh itu namun karena tak dapat berkutik ia pun tak berdaya apa-apa sedang honping walaupun memiliki kepandaian sakti tetapi sesungguhnya ia agak juri terhadap ular tak berani ia menyambar dengan tangan serentak ia teringat akan chong tu kalau pengemis sakti itu dapat bergerak tentu dengan mudah dapat menangkap ular saat itu si ular mulai merayap ke arah kepala tingling lidahnya yang merah menjulur-julur mengerikan sekali melihat itu honping terpaksa memberanikan diri ia menyambar ular aneh itu sesungguhnya berkat kepandaian yang dimiliki saat itu jangankan hanya ular kecil meskipun harimau orang utan dan lain-lain binatang tentu tak mampu menghindar dari sambarannya tetapi karena ia memang agak gentar kepada ular itu maka ketika tangannya memegang tubuh ular tiba-tiba hatinya menggigil sehingga tangannya pun ikut lemas adalah karena keayalan itu si ular berkembang putih tiba-tiba palingkan kepala dan menyambar lengan honping honping cepat condongkan tangannya terus mencetik leher ular itu celaka walaupun hanya menyelentik tetapi cukup membuat kepala ular itu terpental ke muka lagi dan serentak menggigit lengan tingling hongping terkejut dan marah sekali cepat ia memapas tubuh ular itu dengan telapak jarinya karena menggunakan tenaga dalam ular itu kutung menjadi dua tetapi ia tetap menyesal karena melihat lengan kiri tingling tergigit ular sampai meninggalkan bengap warna merah gelap sebesar dia membuka jalan darah nona yang tertutup tingling menggeliat duduk dan menghela napas ah aku salah menyangkamu kiranya engkau benar-benar hendak menolong chong lo chiam pu apakah chong lo chiam pu terluka begitu membuka mulut nona itu segera menanyakan diri chong cu sama sekali ia tak menghiraukan luka di gigi tular tadi chong lo chiam pu hanya tertutup jalan darahnya untuk sementara waktu tak lama dia tentu tersadar ku tamparmu dua kali tadi apakah engkau marah kepada ku tingling tertawa keadaan saat itu tak dapat menyalahkan engkau kata hon ting jadi engkau marah tingling tertawa ah sudahlah jangan bicara seperti anak kecil bagaimana rasanya lenganmu yang digi ditular tadi tetapi tingling tak menyahut melainkan bertanya entah berapa lama lagi kacong lo chiam pu akan tersadar kalau dia mampu lakukan penyaluran darah untuk membuka jalan darahnya yang tertutup itu kira dua setengah jam lagi tentu sudah bangun lekas engkau buka jalan darah chiam dan sekalian bunuh saja ikhtian heng itu hong kerutkan dahi jika mau membunuh ikhtian heng saat ini adalah semudah orang membalikan telapak tangannya tetapi dia tentu penasaran apalagi apalagi bagaimana kekejaman dan keganasannya di dunia tiada terdapat keduanya lagi tindakannya ganas kejahatannya kelewat takaran mengapa tak mau membunuh manusia semacam itu seru tingling dia telah membunuh ayahku dan menghina ibuku cita-citaku yang utama di dunia ini ialah membunuhnya untuk membalas sakit hati orang tuaku tetapi membunuh dikala dia tak berdaya bukanlah laku seorang ksatria apalagi dia pernah melepas budi kepadaku menurut kepantasan aku harus satu kali melepaskannya juga tingling menghela nafas kata-katamu benar tetapi dunia persilatan itu licik tak mungkin lain orang akan berpikiran begitu murni seperti engkau tiba-tiba tubuh nona itu gemetar seperti orang yang menderita pukulan hai mengapa engkau honting berseru terkejut aku segera akan mati harap engkau suka menurut beberapa permintaan ini maukah jika tak kuceng keram ular itu tentu tak menggigit nona akulah yang mencelakai nona hanping menyesali dirinya sendiri dengan berlinang-linang air mata tingling tersenyum tak perlu engkau salahkan dirimu dan memang hal itu tak dapat menyalahkan dirimu sekalipun tak digegit tular aku pun tak mungkin hidup sampai besok pagi nona itu menghela nafas lembut wajahnya menampilkan keramahan yang mesra pelahan-lahan ia ulurkan tangan kanan menjama honping ujarnya pula dunia persilatan mengatakan kami berdua gadis dari lembah raja setan itu kejam dan ganas seperti ular ah itu hanya desas desus saja sedikitpun aku tak merasakan hal itu tingling berkata pula terima kasih atas pujianmu sebenarnya dalam setiap langkah memang aku agak kejam orang mengatakan diriku begitu memang bukan omong kosong honping hanya mendesus karena tak tahu harus menjawab bagaimana lalu batuk-batuk tetapi adikku tinghang itu tidak berdosa kata tingling pula walaupun kami taci dan adik saling sayang dan rukun tetapi perangai kita memang beda adikku murni jujur baik hati sering dua menasehati agar aku suka memberi ampun orang tetapi wataku memang sukar dirobah setiap menghadapi persoalan tentu menyelesaikan dengan care yang ganas misalnya seperti tadi jelas sudah ku ketahui bahwa membunuh ikhtian heng yang tak berdaya itu bukan perbuatan ksatria tetap pitoh ku minta engkau melakukan juga ah karena nona memikirkan keselamatan diriku lain tidak sahut hon tingling memegang tangan kanan hon ting tiba-tiba ia memijatnya lebih keras aku hendak minta tolong kepadamu entah engkau suka meluluskan atau tidak asal dapat aku tentu tak menolak tingling pejamkan mata dua butir air mata menitik turun dari pelupuknya belum 20 tahun aku hidup tetapi banyak kejahatan yang telah kulakukan aku tak takut mati dan tak ada sesuatu yang memberatkan hatiku satu-satunya yang menyebabkan aku tak dapat meram di alam bakai alah adikku itu dia bakal tak ada orang yang merawatnya lagi sejak umur 3 tahun sudah ditinggal mati saat itu aku baru berumur 6 tahun hampir 14 tahun lamanya kami selalu berdua baik tidur makan dan bermain main walaupun saat ini ia sedang berguru pada seorang tokoh sakti tetapi begitu mendengar kabar tentang kematianku dia tentu tak mau hidup juga ayah karena meyakinkan suatu aliran tenaga sakti kikang maka wataknya berubah aneh dan dingin terhadap adik hang selama ini belum pernah mengunjukkan rasa kasih sayangnya hang ting menghela napas pelahan lalu tundukkan kepala tingling sandarkan tubuhnya pada hang ting dan karena kasehan hang ping pun tak sampai hati untuk menyiyaknya terpaksa ia rentangkan kedua tangan untuk memeluk tubuh si nona yang lung tingling menghela napas ujarnya ku tahu hatimu tentu resah tetapi aku akan mati inilah permintaanku yang pertama kali kepada orang dalam sepanjang hidupku juga merupakan permintaanku kepada orang yang terakhir kalinya dua butir air mata menitik turun selama hidup belum pernah hunting menghadapi saat dua seperti itu dan belum pernah ada orang yang minta begitu sangat kepadanya hati pemuda itu bergolak memandang ke awan putih di cakrawala diam-diam ia menimang soal ini bukan main beratnya meluluskan permintaannya berarti harus baik-baik menjaga adiknya seperti adikku sendiri ringan tampaknya soal itu tetapi apabila direnungkan lebih dalam beratnya bukan kepalang tingling perlahan-lahan mengangkat muka ketika melihat hunting sedang memandang ke atas langit tahulah ia bahwa pemuda itu sedang menimbang persoalan itu walaupun masih muda tetapi tingling sejak lecil sudah sering berkelana dalam dunia persilatan sehingga ia tahu berbagai macam watak perangai orang ia tahu bahwa orang yang tak mudah untuk berjanji sekali sudah meluluskan tentu akan memegang teguh janjinya sampai mati tingling mengisar tubuh menyandarkan kepalanya di bahu honping agar ia dapat duduk agak lebih enak ia mengetahui watak orang jujur seperti honping itu maka ia tak mau lekas dua mendesak supaya honping memberi keputusan dalam pada itu diam-diam ia menimang dalam hati ah apabila dia meluluskan aku tentu dapat meram di alam baka tinghang yang kasihan nasibnya itu tentu bakal dapat seorang pelindung yang akan menjaganya baik-baik pikiran tingling melayang lebih jauh aku atau adik hang harus salah satu yang mati dengan demikian barulah ada salah satu yang dapat menikmati kebahagiaan aku dan adik hang sama-sama mencintai pemuda ini jika aku mati adikku pasti bahagia akulah yang membentuk kebahagiaan itu untuknya apabila keduanya berkelana di dunia persilatan lama-kelamaan tentu akan tumbuh rasa sayang menyayangi ah adik hang belasan tahun lamanya aku sering marah kepadamu tetapi sesungguhnya hatiku sayang sekali kepadamu akah tak taulah apabila kelak pada saat kalian menikmati kebahagiaan adakah engkau akan ingat pada tachimu ini jis yang kong seorang jujur dia tentu akan memberitahu kepadamu tentang permintaanku sebelum mati ah adik hang pada saat itu engkau tentu berterima kasih kepada tachimu wajah tingling berseri-seri hatinya tenang sekali sedikit pun tak takut menghadapi detik dua kematian sambil merapikan rambutnya yang terurai nona itu menimang lebih lanjut orang menganggap kematian itu seperti perjalanan yang menyeramkan sekalipun ksatria pendekar dan orang gagah dalam detik dua menghadapi kematian tentu gelisah dan cemas tetapi ia tak takut sama sekali akan kematian itu hatinya setenang telaga perasaannya secerah pagi hari sikapnya bagai seekor anak kambing yang akan mendambakan diri ke dalam pelukan malaikat tel maut tiba-tiba honting sudah bulat dengan keputusannya ia menghela napas panjang dan menatap si nona ya aku meluluskan biarlah dalam kehidupan yang sekarang ini akan ku perlakukan dia sebagai adikku sendiri tingling tertawa puas perlahan-lahan ia pejamkan matu dan berkata dengan berbisik ah, ku tahu engkau tentu akan meluluskan bagaikan sebuah gunung yang tak goyah di landa gelombang lautan janjimu itu tentu takkan berubah selama-lamanya hunting tertawa hambar ah, nona terlalu memuji aku berhenti sejenak ia berkata pula tetapi kalau aku mati sudah tentu aku tak dapat menjaganya aku mau menuntut balas sakit hati orang tuaku dan masih ada lain hal penting pula yang harus ku kerjakan karena hal itu sukarnya bukan main mungkin sebelum berhasil melaksanakan aku sudah mati lebih dulu tingling menghela napas rawan jika sekarang engkau mau membunuh iftian heng sudah satu dari tugasmu tentu selesai nona itu agak merentang pelupuk matanya ketika melirik dan melihat wajah hunting mengerut gelap buru-buru tingling menyusuli kata-kata ah, aku salah omong lagi engkau seorang lelaki seorang ksatria perwira tentu akan bekerja dengan terus terang tak seperti aku yang licik dan banyak muslihat ini hunting tersenyum tegurnya eh, bagaimana keadaanmu saat ini cepat segera akan mati apakah engkau merasa tiada obatnya lagi tanya hunting tidak apakah engkau tak kenal akan ular tadi kata tingling dengan tandas tidak ular itu disebut pixianio atau nona selendang putih ular berbisa yang jarang terdapat di dunia tokoh silat yang bagaimana saktinya tetap tak mampu bertahan dari racunnya yang ganas menurut ceritanya ular itu tiada punya bapak dan ibu yang tertentu sejenis ular yang muncul dari tumpukan kotoran setiap kali lahir tentu sepasang laki dan perempuan yang betina tubuhnya berjalur putih dan yang jantan tubuhnya penuh dengan bintik dua putih yang betina ganasnya luar biasa yang jantan amat cabul sekali berkata sampai di situ wajah tingling bersemu merah kemalu-maluan ia segera palingkan kepala dan susupkan muka ke dada hunting kemudian berkata pula oleh karena itu kaum persilatan menganggap pular itu sebagai makhluk aneh yang amat berbahaya sekali ah kalau begitu dia tentu mau diam-diam hunting membatin karena tiada harapan tertolong lagi aku pun harus membantu sekuat tenaga cong lo ciam pu paling gemar bermain ular tentu punya daya racun ular itu begitu mendapat pikiran hunting terus mendorong tubuh si nona dari dadanya dan terus hendak membuka jalan darah cong tu tetapi tingling memeluknya kencang dua mau apa engkau hendak kubuka jalan darah cong lo ciam pu dan minta kepadanya supaya mengobatimu terlambat sahut tingling begitu tergigit ular itu orang paling lama tanya dapat tahan sampai seperminuman teh sudahlah tak perlu susah payah diam diam hunting menghela napas pukulan beracun sem yang kahi keng masih membeku di dalam dadanya jika sekarang tambah lagi dengan ular tingling berbisik ke dekat telinga hunting peluklah aku agak erat maukah agar aku dapat mati dengan tenang hunting menghela napas belum ia sempat menjawab tingling sudah mendahului lagi mengapa engkau menghela napas ku tahu engkau bakal tinggalkan dunia fana ini tetapi aku tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong perasaanku sungguh sedih sahut hunting tiba-tiba tingling merasakan jantungnya bergolak keras diam-diam ia mengeluh dan pejamkan mata ujarnya lekas aku sudah merasa diraih maut peluklah aku erat dua melihat keadaan nona itu luluhlah hati honping ia anggap nona itu sedang meregang jiwa betapa jahat kalau ia menolak sehingga melukai hati nona itu maka tanpa menghiraukan tata susila lebih lanjut segera ia memeluknya kencang dua ketika menunduk dilihatnya wajah tingling tenang sekali dan mulut mengulung senyum sedikit pun tak mengunjuk rasa takut mati tak ada tanda-tanda bahwa nona itu menderita kesakitan karena digegitular berbisa tadi ah orang mengatakan bahwa mati itu seperti pulang ke rumah diam-diam honping membatin nona ini benar-benar hebat mungkin kalau aku menghadapi kematian takkan setenang seperti ini sampai beberapa saat honping terpukau memandang tingling seorang nona cantik yang sedang menjelang keringan masa muda tiba-tiba telah direnggut oleh maut bayang dua pohon dua yang ditingkah matahari makin mengisar maju diam-diam honping memperhitungkan bahwa keadaan itu sudah seperminum teh lamanya diperhatikannya diperhatikannya wajah tingling ternyata nona itu masih bernapas sedikit pun tak ada tanda-tanda seperti orang mati wajahnya tetap memerah segar bibir mengulung senyum honping heran jelas nona itu tak mengunjuk tanda-tanda seperti orang mati maka diguncang duakannya tubuh tingling seraya berserup pelahan nona ting nona ting tiba-tiba tingling membuka mata memandang honping dan bertanya apakah aku sudah mati honping gelengkan kepala tidak sedikit pun engkau tak mengunjuk tanda-tanda mati tiba-tiba tingling melenting bangun lepaskan diri dari pelukan honping sembari merapikan rambutnya ia berseru sungguh aneh ia menggigit jari telunjuknya sendiri serunya hai aku benar-benar tidak mati dunia persilatan mengatakan kalian berdua saudara dari lembah raja setan itu licin dan banyak muslihat kiranya memang benar ular peksian itu ganasnya bukan kepalang orang yang digigitnya pasti mati tetapi mengapa aku tak mati honping tertawa kalau engkau tidak mati akulah yang kaget setengah mati kalau tak percaya tanyakan saja nanti pada orang yang digigit ular sabuk putih itu dapat tertolong atau tidak tiba-tiba honping teringat akan sebuah kalimat dalam buku tatmo chinkeng yang mengatakan bahwa sesuatu kekerasan yang telah mencapai puncaknya tentu akan menimbulkan kelunakan ah ku tahulah akhirnya ia mendesus tahu apa kalau aku sengaja menipumu biarlah kelak aku mati tersiksa seru tingling dengan mengucurkan air mata eh mengapa engkau bingung sendiri aku tak mengatakan kalau engkau menipu honping tertawa sambil mengusap air mata tingling masih heran sungguh aneh sekali mengapa aku tak jadi mati honping memberi keterangan apabila dua macam racun saling bertemu maka hilanglah khasiat kedua-duanya dalam ilmu ketabiban pun terdapat apa yang disebut mengobati racun dengan racun tubuhmu masih mengandung racun sem yang hikang pada saat bertemu dengan racun ular pelksian nio kedua racun itu sama-sama hilang khasiatnya benar seru tingling seperti disadarkan racun ular pelksian nio termasuk jenis hawaim yang murni sedang racun dari sem yang khai keng itu bersifat keras im dan yang saling lenyap melenyapkan begitulah kata honping tertawa tiba-tiba ia teringat akan janjinya terhadap ting hong ia tak jadi bicara lebih lanjut melainkan menghela napas kemudian ia melangkah ke tempat pengemis sakti chong tu chong tu dan ikhtian heng masih tetap rebah di tanah tetapi wajah mereka sudah berseri merah rupanya pikiran mereka sudah pulih dan diam sedang kerahkan tenaga dalam untuk membuka jalan darah mereka yang tertutup itu hong ting berjongkok lalu mengurut dada chong tiba-tiba chong tu menghela napas panjang dan menggeliat duduk memandang ikhtian heng dia tertawa masih berapa lama lagi kah heng kau dapat bangun belum hong ping menyahut tiba-tiba ikhtian heng menggeliat bangun raya berseru ah saudara chong tak perlu gelisah memikirkan diriku chong tu tertegun serunya saudara ih memang benar-benar lebih sakti dari pengemis tua sambil tersenyum ikhtian heng menjawab jika tak memperhitungkan kemungkinan akan menderita luka dalam dalam seperminuman teh saja aku tentu sudah mampu membebaskan diri hong ping terkejut melihat kesaktian orang pikirnya kepandainya benar-benar luar biasa ikhtian heng bangun perlahan-lahan ketika melihat ting ling sedang memandang kim loji ia tertawa dingin dan memanggilnya kim loji kemarilah kim loji gemetar tetapi ia tak berani membangkang dan perlahan-lahan menghampiri melihat itu hong ting segera maju menghadangi ihtian heng membentaknya nyaring apakah tenagamu sudah pulih kembali sudah delapan bagian sahut hih heng baik sekarang aku hendak turun tangan seru hong seraya menghantam dengan jurus naga sakti keluar air keduanya pernah adu pukulan masing-masing sudah mengetahui kekuatan lawan pukulan pertama dari hong ping itu menggunakan tujuh bagian tenaga dalamnya ih tian heng menghindar ke samping lalu balas menebas dengan gerak sungai semulai cair hong ping menangkis dengan tangan kiri bersuit panjang dan maju merapat melihat itu ih tian heng gerakan tangan kanan dalam gerak menunjuk langit menggurat tanah untuk menahan pukulan dari pemuda lawannya tetapi dengan sebuah gerakan tubuh yang luar biasa anehnya hong ping dapat menghindar dan tetap merapat maju gerakan hong ping itu mengejutkan ih tian heng bahkan cong tu pun terbeliak kaget ia merasa gerakan yang dilakukan hong ping itu tak mungkin ditahan dengan segala jenis curus ilmu silat begitu merapat hong ping terus gerakan kedua tangannya pukulan dan tutukan serempak berhamburan menyerang lawan dalam sekejap saja ia sudah lancarkan buah pukulan dan empat buah tutukan jari kecuali luar biasa cepatnya pun kelima buah pukulan dan keempat tutukan itu ganasnya bukan kepalang tutukan jari mencari jalan darah besar pukulan mengarah bagian tubuh yang berbahaya setiap gerakan jari maupun tinju diserbu dengan serangan maut yang begitu gencar ikhtian heng dipaksa mundur beberapa langkah sembilan jurus serangan dan tepat sembilan langkah ia harus mundur saat itu ia berada di muka sebuah makam besar sekeliling makam itu penuh ditumbungi rumput setinggi anak ikhtian heng dipaksa harus masuk ke dalam gerumbul rumput situ tahan tiba-tiba chong chu lompat membentak hunting dan ikhtian heng terkejut secepat secepat kilat chong chu melayang ke belakang ikhtian heng menyambar ke dalam gerumbul rumput terus cepat-cepat menyurut mundur tiga langkah karena khawatir pengemis tua itu akan menyerangnya dari belakang ikhtian heng sudah bersiap tetapi melihat pengemis itu mundur lagi barulah ia longgar hatinya berpaling ke belakang ikhtian heng melihat pengemis tua itu sedang mencengkeram seekor ular yang tubuhnya berbintik putih panjang semeter dan besarnya seperti cawan arak sebagai seorang yang luas pengalaman tahulah ikhtian heng bahwa pengemis tua itu sedang mencekal seekor ular pelksian nio yang amat berbisa tiba-tiba ia merasa malu hati pikirnya, kalau tadi ku hantamnya pengemis tua itu tentu tak dapat menghindar dari pukulan mautku tetapi aku pun pasti akan digegit ular pelksian nio itu dan aku pun tak mungkin hidup juga eh, tetapi mengapa tadi aku tak memukulnya? apakah aku sudah merasa kalau pengemis itu akan menolong diriku? atau mungkinkah aku khawatir sekali pukul tak dapat membinasakannya? entahlah, entah tetapi jelas apabila pengemis itu beratu dengan budak laki ini mengeroyok aku aku pasti tak sanggup menghadapi sekalipun dalam hati merasa malu tetapi ia tetap mengulung senyum seperti tak terjadi suatu apa sambil memberi hormat ia berseru ah, memang kemasyuran nama saudara Chong sebagai seorang ksatria luhur itu tak bohong jika saudara Chong tak menolong hari ini jiwaku tentu melayang digigit ular berbisa itu Chong Tzu hanya tertawa dingin dalam dunia persilatan dewasa ini hanya pengemis tua seorang saja yang berani menentangmu berpuluh tahun selama ini sesungguhnya engkau mempunyai banyak kesempatan untuk melenyapkan pengemis tua tetapi engkau selalu bermurah hati memberi jalan hidup Ihtian Heng hanya tersenyum tak menyaut Chong Tzu batuk-batuk dua kali lalu melanjutkan tetapi sesungguhnya engkau bukan seorang manusia yang benar-benar berhati baik dan welas asih tindakanmu itu hanyalah untuk menjaga tingkah lakumu yang palsu selama ini dengan membunuh pengemis tua mungkin kedok kepalsuanmu akan terbuka Ihtian Heng tertawa hambar serunya silahkan saudara Chong hendak mengucap apa saja tetapi aku tetap mengucap terima kasih atas pertolonganmu hari ini pengemis tua menolongmu itu bukan sekali-kali karena hendak mengharap terima kasihmu melainkan mengharap agar kelak engkau mau merubah diri menuju ke jalan yang benar mendirikan suatu pahala besar untuk kepentingan umat manusia Ihtian Heng menengadahkan kepala memandang langit dan merenung tiba-tiba ia tertawa nyaring dewasa ini seluruh kaum persilatan telah bersatu hendak menghadapi Ihtian Heng seorang apakah saudara Chong tak merasa ucapan itu agak sudah terlambat Tuhan Ting tertawa dingin tingkah laku dari perbuatanmu selama ini setiap orang berhak menumpasmu seluruh orang gagah dalam dunia persilatan telah engkau tipu selama berpuluh tahun jika dulu dua mereka mau mendengar nasihat Chong lociampu untuk bersatu padu memberantasmu tentulah engkau tak sampai melakukan kejahatan lebih banyak memperhatikan cuaca berkatalah Ihtian Heng mengingat bahwa tadi engkau tak mau menyerang aku secara pengecut kali ini ku berimu ampun silahkan pergi lekas lain orang takut akan gertakanmu tetapi akuji Hon Ting sedikit pun tak gentar terimalah pukulanku ini Hon Ting menutup kata-katanya dengan sebuah pukulan dalam jurus burung hang melambung naga menjelang Ihtian Heng tertawa keras seluruh orang gagah dalam dunia persilatan hanya engkau yang paling sesuai menjadi lawanku bagus Ihtian Heng menghindar ke samping lalu balas menutup tiga kali dan memaksa Hon Ting mundur dua langkah diam-diam Hon Ting membatin orang ini memang benar-benar hebat sekali ketiga buah tutukan jarinya itu semua mengarah jalan darah yang berbahaya Hon Ting makin mempertinggi kewaspadaannya setelah mengempos semangat cepat ia membalas sampai lima kali pukulan kelima pukulan Hon Ting itu merupakan ilmu kepandayan yang tercantum dalam kitab pusaka tatmo ih kinkeng setiap jurus mengandung tenaga keras dan dengan lima buah pukulan itu ia cepat memaksa lawan mundur dua langkah juga Ihtian Heng kerutkan ail serunya rupanya engkau mempunyai huhungan erat dengan perguruan Xiao Lim Si kelima pukulanmu tadi merupakan jurus dua dalam ilmu pukulan Capeh Lohon Chiang 18 Dewa mengandung tenaga toalat Kim Kong Chiang dalam pada berkata-kata itu Ihtian Heng pun maju lagi dan menyerang tangan kiri menabas, tangan kanan memukul Hon Ting merasa bahwa ilmu pukulan lawan itu mengandung banyak perubahan yang aneh dan luar biasa untuk sesaat itu tak mampu menemukan daya untuk memecahkannya maka ia tak berani menangkis melainkan loncat menghindar ke samping Ah, kiranya engkau mengenal gelagat juga, seru Ihtian Heng, mengapa engkau tak berani menangkis pukulanku mengamankan dunia ini? Hon Ting tertawa dingin tangan kiri menampar ke udara, jari tangan kanan menebar didorong ke muka Ihtian Heng tercengang Ia belum pernah melihat ilmu pukulan semacam itu Oleh karena ia merasa bahwa dalam jari dua lawannya itu mengandung jurus dua maut yang sukar diduga ia tak berani menangkis Cepat ya Njot tubuh loncat mundur dua tiga langkah Ihtian Heng, mengapa engkau tak berani menangkis pukulanku Lima tali serempak melentik Ihtian Heng tersenyum Bagus, jurus lima tali serempak melentik yang hebat Ia loncat maju lagi dan menghantam dari samping seraya berseru Budak kecil, cobalah engkau rasakan jurus badan halilintar serempak timbul ini Mengapa tak berani sahut Hon Ting sambil gerakan tangan kanan untuk menyambut Ihtian Heng tertawa dingin Tiba-tiba ia endapkan pukulannya lalu tebarkan jari untuk menutup Jika Ihtian Heng melakukan perubahan, Hang Ping pun juga tidak tinggal diam Ia juga julurkan kedua jarinya secepat kilat di jentikan Dari aduk pukulan sampai pada pukulan mereka lakukan dengan cepat sekali Setiap gerak perubahan itu mengandung ancaman maut Terdengar Hon Ting dan Ihtian Heng sama-sama mendengus tertahan dan sama-sama mundur ke belakang Ternyata keduanya telah menderita luka Begitu muncul mereka lalu pejamkan mat mengambil pernapasan Wajah Ihtian Heng pucat lesi Sedang muka Hon Ting merah seperti orang habis minum arak Baik Chong Chiu maupun Ting Ling sama sekali tak mengetahui mengapa kedua orang itu sama-sama menderita luka Mereka pun tak mendengar suara benturan pukulan sama sekali Tau dua kedua seteru itu sudah sama-sama terluka Ting Ling buru-buru menghampiri ke tempat Hon Ting dan bertanya Apakah Heng kau terluka Hon Ting sedikit membuka matanya Gelengkan kepala, hektometer Tetapi Ihtian Heng pun juga terluka Ting Ling berpaling ke arah Ihtian Heng Tanyanya pula, apakah lukamu berat nanti baru ketahuan Sahut Hon Ting Ting Ling terkesiap Kalau begitu tentu parah sekali Hon Ting tersenyum Mungkin tidak beralangan tiba-tiba terdengar orang berseru kepada Ting Ling Hai, budak setan besar Pamanmu datang Ting Ling berpaling Ah, ternyata pamannya Ting Lansan Leng Kong Siau, Cha Chu Jing dan Cha Geok serta N.I.O. Bun Giau Nona itu girang sekali Apakah yang di sebelah muka itu Ling Ji seru Ting Lansan pula Ah, paman, selamat datang, seru Ting Ling Begitu tiba, rombongan N.I.O. Bun Giau itu terkesiap dan memandang ke sekeliling tempat itu kepada Han Ping Ihtian Heng dan pengemis Chong Tu Cha Chu Jing memberi hormat berseru Apa kabar saudara Chong Chong Tu balas memberi hormat lalu menjawab Pengemis tua tidak sakit, tak ada yang tak baik selama ini N.I.O. Bun Giau membisiki Ting Lansan Ting Lansan pun lalu berseru keras dua memanggil Ting Ling Sejenak memandang Chong Tu, si Nona lalu menghampiri ke tempat pamannya Kira dua lima enam langkah dari tempat Ting Lansan Nona itu berhenti, paman hendak memberi perintah apa Kepadaku Ting Lansan batuk-batuk lalu berkata Kemana adikmu si Hang disuruh tinggal dalam biara Hian Bu Kiong oleh Tian Hian To Tiang Sambil berpaling ke arah N.I.O. Bun Giau Ting Lansan berseru, apa? Apakah Tian Hian To Tiang juga berada di sini? Diam-diam Nona itu menimang Hadir atau tidaknya Tian Hian To Tiang di situ Ternyata mempunyai pengaruh penting Ting Ling gelengkan kepala mengatakan tak melihat Tian Hian To Tiang Diam-diam Chong Tu memuji kecerdikan si Nona Yang tak mau membohongi orang tua Tetapi suruh mereka merabah-rabah dalam dugaan sendiri Ting Lansan kerutkan dahi, ujarnya Beradanya adikmu dalam biara Hian Bu Kiong itu Sebelumnya engkau sudah tahu atau belum tahu Sahut Ting Ling Kalau tahu kenapa mencegahnya ilmu pedang Tian Hian To Tiang hebat biasa Sekalipun maju berdua, kami tetap bukan lawannya Mana aku mampu mencegah jawab Ting Ling Rupanya Ting Lansan terbentur dengan jawaban itu sehingga ia tak dapat berkata lagi Setelah diam beberapa jenak, barulah ia berkata pula HMM, seorang gadis yang sebatang kera luntang luntung di dunia persilatan, apa macam Mengapa tak lekas pulang? Mau cari apa Ting Ling tak mau membantah lagi dan segera mundur ke samping Tiba-tiba pengemis sakti Chong Tu memberi hormat kepada Ting Lansan Ting Losam, pengemis tua hendak merundingkan sebuah hal dengan engkau Entah engkau mau atau tidak Ting Lansan tertegun Serunya, ah, kalau saudara Chong mempunyai urusan, silahkan bilang Asal dapat, aku tentu tak menolak Chong Tu tersenyum Dunia persilatan mengatakan bahwa kedua Nona dari Lembah Raja Setan itu, kejam dan banyak tipu muslihatnya Terutama Nona yang pertama lebih ganas dari adiknya Tetapi pengemis tua merasa Nona yang pertama itu justru lebih menarik Ingin kuambilnya sebagai putri angkat, entah apakah engkau menyetujui atau tidak Ucapan itu benar-benar di luar dugaan sekalian orang Sampai Ting Ling sendiri juga terkesiap Chong Tu adalah seorang tokoh ternama Pribadi dan sepak terjangnya, selalu lurus dan terus terang Sedang Lembah Raja Setan itu sudah terkenal jahat Keganasan kedua Nona dari Lembah Raja Setan itu sudah termasyur di seluruh dunia persilatan Yang satu dari aliran putih yang lain dari aliran hitam Mengapa Tau-Tau pengemis sakti itu hendak mengambil anak angkat pada Ting Ling? Lama Ting Lansan merenung baru ia berkata bahwa saudara Chong ternyata menfukai mereka, sungguh suatu kebanggaan bagi Lembah Raja Setan Tetapi dalam hal ini, aku tak berani mengambil keputusan Harus minta izin dari ketua Lembah dulu, Chong tu tertawa gelak-gelak Selama hidup pengemis tua selalu bekerja tak kepalang tanggung Dalam soal itu sekalipun saudara Ting tak meluluskan pengemis tua tetap akan memungutnya sebagai anak angkat Ting Lansan batuk-batuk, katanya, dengan tindakan itu bukankah berarti saudara Chong hendak menyusahkan aku Chong tu tertawa, engkau mengembalikan karci sundanganku, bukankah berarti juga membuat susah padaku Selagi kedua orang itu bertukar pembicaraan, diam-diamen Yeo Bun Giao memperhatikan wajah Ihtian Heng Saat itu tiba-tiba ia menyelutuk, sesungguhnya urusan saudara Chong dan Ting berdua itu, aku tak seharusnya campur mulut Tetapi sejauh pendengaranku, belum pernah terjadi orang memungut anak atau murid dengan care paksa Ia batuk-batuk pelahan, lalu melanjutkan pula Mungkin pengalamanku kurang luas hingga apa yang ku ketahui hanya terbatas sekali Tiba-tiba Ihtian Heng membuka matu dan tertawa Bukankah saudara Nyeo bermaksud menyiram minyak pada api untuk mencelakai diriku Nyeo Bun Giao tersenyum, akaha, mana, walaupun mulut berkata begitu Tetapi diam-diam ia sudah pancarkan tenaga dalam dari telapak tangannya ke arah Ihtian Heng Tetapi tepat pada saat itu juga, tiba-tiba ia rasakan dari dada Ihtian Heng pun menghambur tenaga dalam yang panas ke arahnya Dalam pada itu terdengarlah Ihtian Heng tertawa sinis Jari saudara Nyeo jangan salah arah Jika diletakkan pada tubuhku, kali ini aku tentu menderita luka parah Nyeo Bun Giao tak mau menjawab Melainkan diam-diam menambah keras tenaga dalamnya sampai beberapa bagian lagi Saat itu Chong Tu pun sudah mendekat ke belakang Nyeo Bun Giao dan secepat kilat lekatkan tangan kanannya ke punggung Nyeo Bun Giao Serunya dingin, harap saudara Nyeo lekas hentikan gerakan Sekali ku pancarkan tenaga dalam, urat dua jantungmu tentu akan putus belalang menubruk tonggret Burung gereja membayangi di belakang Saudara Chong apakah Heng kau tak memandang mata padaku Tiba-tiba sesosok tubuh mendekat ke belakang Chong Tu Chong Tu terkejut dan mengisar ke samping Tetapi sudah terlambat Sebuah tangan telah melekat di punggung pengemis sakti itu